T-34 dikenal sebagai tank legendaris buatan Soviet selama Perang Dunia II. Tapi tahukah, Inspektor, mengenai kisah dari tank Clement Forishilov, atau KV, yang memiliki kisah heroiknya sendiri. Ketika itu, Jerman telah menguasai kota Rasainiai dan dua jembatan di Sungai Dubisa. Namun, jembatan yang ada di selatan kembali direbut oleh 2nd Tank Division pimpinan Jenderal Yegor Soljankin. Ketika Jerman sudah bisa kembali menyerang, ada sebuah tank KV, entah KV-1 atau KV-2, yang berhasil menahan serangan Jerman selama sehari penuh. Empat meriam anti-tank 50mm dan 8,8cm Flak pun tidak berhasil menghancurkan tank ini. Barulah keesokan paginya, Jerman memancing perhatian menggunakan empat Panzer 35T dan menembaki tank KV-1 ini dengan meriam Flak 8,8cm. Tapi, saat akan diperiksa prajurit Jerman, turut tank ini bergerak lagi. Prajurit Jerman ini langsung melempar granat melalui lubang bekas tembakan Flak tadi, dan akhirnya tank KV-1 ini meledak. General Erhard Trauss, yang berhadapan dengan tank KV-1 ini, mencatat bahwa sebelum bergerak maju, ia menguburkan kru dari KV-1 ini dengan penuh penghormatan.